Pemkap Kuburaya melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Sporapar Kabupaten Kuburaya menggelar kursus peminaan pramuka mahir tingkat dasar kepada para pemina pramuka di Kabupaten Kuburaya. Bupati Kuburaya Muda Mahenterawan bilang, para peserta yang merupakan pengajar di Kuburaya ini diharapkan memiliki kemampuan dasar pramuka yang baik, sehingga bisa kembali memberikan ilmu bagi para pelajar di Kuburaya. Sebab melalui kemampuan dasar pramuka seperti kerjasama, kolaborasi, sehingga berpikir dengan baik diharapkan dapat memupuk bakat para siswa. Ya ini semangatnya luar biasa, antusias mereka dari berbagai kecamatan, 9 kecamatan, dan banyak dari guru-guru di sekolah, baik yang PNS maupun yang honor. Jadi ini juga kita harapkan menjadi pilihan yang utama bagi anak-anak kita untuk banyak ikut, supaya waktunya digunakan, karena problem kita kan sekarang ngadapi tantangan anak-anak ini pergaulannya. Jadi kalau bisa mereka mengalihkan perhatian, mengajak anak-anak ini berkreasi dengan cara-cara yang lebih menarik. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kuburaya, Rini Kurnia Solihat bilang, melalui kegiatan ini juga akan dibentuk kolaborasi pramuka dengan pengembangan potensi pariwisata di Kuburaya. Seperti dalam bidang promosi, penguatan persepsi masyarakat terkait potensi pariwisata, hingga menjaga objek pariwisata yang ada. Agar bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa berkolaborasi, salah satunya target kita melalui kegiatan khusus mahir dasar ini, kita akan membentuk Saka Pariwisata. Ini Saka Pariwisata merupakan salah satu bagian dari pramuka yang bertujuan untuk membantu tugas pokok dan prungsi di Sporapar nanti untuk mempromosikan tempat-tempat wisata, kemudian juga menguatkan persepsi masyarakat terkait dengan pentingnya pariwisata, termasuk menjaga destinasi-destinasi wisata ini menjadi destinasi yang terus-menerus mampu menarik wisatawan ke depan. Jadi ini nanti targetnya, kita akan mengkolaborasi antara pramuka, gerakan pramuka dan pariwisata melalui Saka Pariwisata ini. Kedepan, kegiatan lanjutan akan terus digelar. Selain itu, melalui kelompok pramuka yang telah tersebar di seluruh kecamatan di Kuburaya akan dilakukan kolaborasi dengan kelompok sadar wisata yang sudah terbentuk di beberapa desa. Di antaranya, lokasi wisata telur berdiri di desa Sungai Kupah dan Sungai Teras.